Habis sholat subuh, turun dari sholat, dia itu pergi membawa sandal, gak dipakai tapi dicangking, pegang, dibawa dipanggil-panggil, terus sudah gak ngereken lah dipanggil-panggil. Jadi logikanya jam 5 sholat subuh disini terus naik ke putuk puyang itu sudah gak masuk akal Pak ya. Padahal perjalanan untuk mencapai, 2 jam baru nyampe sana Pak ya. Ini hanya gak nyampe 1 jam, mungkin ada yang bawa. Ada yang bawa. Melebih kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, um swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan channel Petong Sewu, kali ini kita akan mengedukasi atau mereview sebuah tempat yang dinamakan dengan Bukit Kerapia atau Sinan Pangkat. Bagaimana penelusuran kami hari ini, ikuti terus video Petong Sewu sampai akhir. Yuk langsung saja kita akan menaiki tangga untuk menuju ke Bukit Kerapia. Jadi pencah ini adalah anak tangga yang menuju ke Bukit Kerapia. Bukit Kerapia sendiri terletak di darah pacat Moncokerto, Jawa Timur. Yuk kita mulai naik anak tangga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat Petong Sewu, disini di Bukit Kerapia ini kemarin ada sempat ada sebuah berita yang menceritakan sebuah pendaki yang hilang di bukit ini atau di gunung lirang-gunung lirang ini teman-teman. Dan sampai saat ini pendaki tersebut masih belum diketemukan. Tugang Cakera Panorama baru tiba disini dan saya sudah sampai duluan disini. Di belakang sana masih ada Mas Dan Vlog sama bongkutan pering. Baik teman-teman, saya mau kita sudah tiba di makam Kerapia atau makam Sunan Pangkat. Di depan saya, di depan kamera ini ada Pak Ngabunten, Bapak Paring Asmosinten Pak. Ini ada Pak Ari. Sekedar untuk informasi mengenai identitas dari Mas Raffi atau panggilan sehari-hari Mas Dimas. Pak Ngabunten, untuk Mas, nama lengkap dari Mas Raffi itu katanya Dimas itu ya sehari-harinya ya panggilannya? Raffi Dimas Bagar. Oh itu nama lengkapnya Pak ya? Asal dari? Bisa Pekoren, Cematang Rembang, Kabupaten Mas Luan. Baik Pak, untuk Mas Raffi sendiri hilangnya sudah berapa hari Pak dari sekarang Pak? Perkiraan ada berapa hari? 16 hari. Sekitar 16 hari Pak ya? Jaringan mulai harusnya hilangnya hari Minggu. Tanggalnya lainnya saja. Oh gitu ya. Satu lagi Pak ya, Pak Sraffi ini datang ke sini dari Surabaya itu berapa orang temannya yang camping di sini Pak? Menurut informasi ini 11 orang. Tapi sholat tubuh turun dari misola, dia itu pergi melawa sandal. Tidak dipakai tapi dicanting. Sandalnya jinjing? Ya, ditekkan tangan kiri katanya itu. Ada yang tahu terus nyantek, terus nurut. Itu sandalnya sendiri Pak? Sandal, temannya cewek gitu Pak? Sudah. Temannya waktu sholat itu ada yang perempuan gitu. Terus dibawa dipanggil-panggil, terus sudah tidak reken lah dipanggil-panggil. Ya itu terus dibiarkan. Temannya berbalik ke beskeng. Sudah kosong ya pikirannya Pak ya? Ya, di Masjid ada yang dari putuk-puyang itu turun. Anak Surabaya, entah mana itu. Pendaki yang lain Pak ya? Pendaki yang lain. Pendaki yang lain, ditanya, teman nggak betul ini. Ini, ini. Kok ada jam jam 6 kurang, itu narikmu nggak? Tidak ada sandal yang lain. Ditanya. Ya, Mas. Oke. Terjawabnya itu kelimat. Ya. Terus saja. Tak shoting, Mas. Derekam gitu ya? Tidak ada jam 6 kurang, yang 6 kurang, yang 4 kurang. Jadi, logikanya jam 5 sholat subuh di sini, terus naik ke putuk-puyang itu sudah nggak masuk akal Pak ya? Padahal perjalanan untuk mencapai 2 jam. 2 jam baru nyampe sana Pak ya? Ini hanya, nggak nyampe 1 jam. Nggak nyampe 1 jam sudah nyampe sana, berarti itu bukan sebelah inilah ya kalau orang Jawa itu ya? Kekuatan mungkin ada yang bawa. Ada yang bawa. Lebih kekuatan manusia menurut. Ada yang narik, narik kesana gitu Pak ya? Yang bikin orang itu mau video, itu karena ada juga, jam segitu pagi itu sendirian, ya, nah mungkin dari bawah jam berapa, kan berbegit gitu. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak atas keterangannya, monggo saling mendoakan semoga Mas Rafi-nya segera diketemukan Pak ya. Oke, siapa petung sewu? Di depan saya ini ada petunjuk arah, kalau ke kanan kita akan ke Bukit Kerapya, kalau lurus ke Gunung Puyang atau ke Puncak Puyang. Nah, di sini kita nanti akan ambil ke kanan, ke arah Bukit Kerapya. Di sana tempat seorang pendaki yang hilang, yang bernama Rafi dari Pak Suruan, seorang mahasiswa yang sampai saat ini masih belum diketemukan. Seperti apa nanti lokasinya, saksikan terus video petung sewu sampai akhir. Terasa angin sudah menyapu ke tubuh kita, sangat dingin. Tadi di bawah sempat berkeringat, jadi ini tersapu oleh angin pegunungan. Sangat dingin sekali, keringat langsung kering teman-teman. Lagi teman-teman, lagi-lagi kita diketemukan oleh pemandangan alam yang sangat indah di sore hari. Ini di atas bukit Kerapya, Mojokerto, Jawa Timur. Kerapa Norama ini adalah senior youtuber yang sudah puluhan tahun, akan mencoba menerbangkan pesawat tanpa awak, untuk memantau lokasi di sekitaran atau di sekeliling dari bukit Kerapya ini. Oke teman-teman, itu pesawat tanpa awak atau drone sudah mulai terbang untuk memantau lokasi di sekeliling bukit Kerapya ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pus Munir ya? Iya. алистamenil bawa pesawat ke spion ya… Dan menonton факla kalau mudah-mudahan di pranyak,apa, lekas dipertemukan? Salah satu media kalau yang kemarin kita udah pakai mediator mas kita panggil disini kita masukkan mediator disini kebanyakan juga channel saya di channel bahkan saya sendiri yang turun masuk ke jurangnya kalau dari tali itu ke bawah itu yang 60 meter di bawahnya lagi ada art sejun saya turun lagi tapi gak bisa udah di bawahnya lagi ada insya Allah semua orang lebihnya antara 300-400 meteran saya bersama dari pasar nas sampai saya yang kuat bahkan saya naiknya di yang bagi ini mas karyak pakai tali itu ya untuk informasi terbarunya seperti apa yang kalau yang terbaru kemarin mudah-mudahan ya ini saya yang terakhir kayaknya ini saya terbaru semua ini mas misalnya gak tahu ketemu sama-samaan ketemu saya atau insya Allah amin terkasih bertemukan kasihan yang soalnya si Dimas sendiri juga udah lama udah setengah bulan lebih kayaknya ya oh gitu ya iya oh berarti sudah hampir setengah bulan betul jadi namanya Rafi untuk panggilan sehari-harinya Dimas gitu ya umur 20 tahun camping disini waj iya betul disini kalau gak salah ini yang membuat oh di disitu ada sesat jen disitu iya insya Allah disini kayaknya kemarin gitu jadi teman-teman kita lihat lokasi tempat campingnya si Dimas atau Rafi ah di sini beliau camping disini iya ini tempat tempat campingnya iya kayaknya di Dimas diurafi itu iya gitu saya pencarian ketiga ini enak sekarang saya juga ada juga lain jadi saya gak bisa terus menerus ya mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mudah-mudahan dikasih Ridho amin 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 mudah-mudahan kita ketemu dari dari saya dari sampean dari siapa pun apapun itu iya mudah-mudahan kasih mas kita tadi juga sudah mencoba untuk menyusuri sekitaran sini dengan alat bantuan drone tapi kayaknya gak ada objek-objek yang mencerigakan di bawah sana mudah-mudahan segera dipertemukan pak ya kasihan keluarganya ya oke terima kasih mas ya baik sama-sama pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah lokasi tempat dimana Mas Rafi atau Dimas di terakhir camping disini dan ini adalah eh ada sesajen ada adalah upaya ritual untuk sebuah penemuan eh dengan cara apapun upaya yang dilakukan mudah-mudahan eh Dimas Rafi segera kembali ke keluarganya dan ditemukan kembali berkumpul bersama keluarga teman-temannya oke oke sahabat di puncak prokit kerapya ini ini adalah lokasi dimana seorang pendaki asal pasuruan asal pasuruan seorang mahasiswa umur 20 tahun eh nama panggilan sehari-hari adalah Dimas ini eh hilang dan sampai sekarang masih belum diketemukan mudah-mudahan eh untuk mas Rafi nya segera pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga mari kita bantu doa teman-temannya dan di sana tadi adalah eh lokasi terakhir atau lokasi dimana tempat tenda atau tempat camping mas Rafi bersama teman-temannya eh di sini dan apa di depan kamera ini adalah eh berbagai macam pesajen yang dilakukan ritual di lokasi ini bentuk upaya agar eh mas Rafi nya segera diketemukan teman-temannya baik teman-teman tersewo terima kasih telah mengikuti video petong sewo sampai akhir dalam penelusuran ke Bukit Kerapyak dimana eh letak lokasi seorang pendaki yang hilang untuk edukasi kita hari ini seakhiri sampai disini dulu mau maaf apabila ada kekurangan juga kesalahan dan tentunya jangan lupa untuk bantu doanya ya teman-temannya eh untuk mas Rafi atau mas Gimas eh supaya bisa berkumpul bersama keluarganya kembali dan diketemukan saya akhiri wabarakatuh 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 terima kasih terima kasih